Rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPR ini hanya dihadiri panitia seleksi anggota KPK. Padahal rapat ini sedianya juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Pada Komisi 3, Yasona meminta penundaan RDP karena ada rapat koordinasi dengan Presiden Jokowi. Menkum HAM kan sudah kita panggil dua kali. Sudah kita panggil dua kali. Tapi kan ada mekanisme, ya mekanismenya kita tunggu aja. Nanti kan tiga kali ada pemanggilan, tiga kali enggak ada aturan yang diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2014. Tak hanya Menkum HAM, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN juga tak menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR. Kuat tugaan ketidakhiran kedua Menteri ini berkaitan erat dengan perintah Jokowi untuk tidak menghadiri rapat dengar DPR sebelum DPR solid. Iya dong, nanti kalau kita datang ke sini keliru, datang ke sini juga keliru. Datang ke sini juga keliru, datang ke sini juga keliru. Gimana? Ya di sana sudah apa itu, sudah rampung, sudah selesai, baru silahkan. Oh kan juga di baru sebulan kerja, dipanggil-panggil apa sih? Ha 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 ha.